Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video pembelajaran mata pelajaran sejarah kelas 10 semester 1. Pada video kali ini kita akan membahas tentang manfaat sejarah. Sebenarnya kita mempelajari ada mata pelajaran sejarah itu manfaatnya apa sih? Oke, apakah bisa untuk kehidupan kita, kehidupan sehari-hari kita? Nah, untuk mengetahui itu mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Yang pertama manfaat sejarah. Sejarah ini manfaatnya banyak sekali. Salah satunya adalah kegunaan edukatif. Apa sih kegunaan edukatif? Edukatif itu pendidikan. Berarti sejarah ini memiliki nilai pendidikan atau menanamkan pendidikan. Pengertiannya adalah sejarah ini mengajari pengalaman yang pernah dilakukan atau yang terjadi di masyarakat sebelumnya, sehingga dapat memberikan pengalaman di masa yang akan datang. Jadi sejarah ini memberikan pengalaman, mengajari kita, memberikan pendidikan pada kita. Pengalaman yang pernah terjadi di masa lalu, jangan sampai terjadi di masa yang akan datang. Misalnya kamu dulu punya pacar dan pacar, dulu ketika kamu pacaran itu prosesif, kemudian ketika kamu putus, kemudian punya pacar lagi, maka kamu harus belajar dari masa lalu bahwa, oh punya pacar itu enggak betul, namanya terlalu memangkan, seperti itu. Jadi itulah gunanya sejarah. Jadi untuk mengajari, melihat pengalaman di masa lalu, agar tidak terjadi atau terulang di masa yang akan datang. Itu manfaat sejarah dari segi edu. Contohnya bagaimana di dalam peristiwa sejarah? Contohnya ketika kita melihat keberhasilan Majapahit dan Siwijaya, siapa yang enggak tahu Majapahit dan Siwijaya, kedua negara ini atau kerajaan ini menjadi kerajaan terbesar di Nusantara sebelum adanya Indonesia. Majapahit dengan wilayah kekuasaan mencakup seluruh Indonesia, bahkan sampai Malaysia, bahkan sampai Firmang maupun Thailand. Sedangkan Siwijaya menguasai daerah Sumatera, Melayu, Malaysia, Semenang Jumayu, kemudian Kalimantan, Jawa. Kewasanya juga sama-sama besar. Nah ini memberikan penjelasan, memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika kita ingin menjadi negara yang besar, kita harus bekerja keras dan bersatu. Kalau kita bekerja keras dan bersatu, maka tujuan untuk menjadi masyarakat yang adil dan makmur, menjadi negara yang besar, itu akan mudah tercapai. Namun sebaiknya jika masyarakat ini terpecah belah, banyak provokasi, terjadinya pemberontakan, disintegrasi, itu nanti akan menyebabkan kehancuran. Hal ini membuktik. Ini terbukti ketika dulu Majapahit, ketika sepeninggalan dari Yayamuruk dan Kejamada, ternyata penulis-penulisnya ini terjadi pertikaian, terpecah belah, tentunya banyak negara-negara bagian yang terpisah. Nah itu mengajarkan kita bahwa jika kita dalam kehidupan saat ini dan yang akan datang terpecah belah, maka negara kita akan hancur. Yang kedua adalah kegunaan inspirasi. Inspirasi. Inspirasi itu berarti memberikan motivasi, menginspirasi, memberikan ide. Jadi sejarah itu memberikan inspirasi bagi penulisnya. Dari mana sejarah memberikan inspirasi? Dari cerita-cerita sejarah. Cerita-cerita sejarah itu memberikan inspirasi, memberikan ide bagi penulisnya, bagi kita yang saat ini mempelajari sejarah. Tentang memberikan apa? Memberikan ide, konsep, motivasi, bagaimana menumbuhkan harga diri bangsa. Dulu itu kita adalah negara yang besar. Nah kita tahunya dari mana? Kita tahu negara yang besar. Oh dari kisah. Kisah sejarah di masa lalu. Kisah sejarah dari Majapahit. Kisah sejarah dari Suhijaya dan sebagainya. Itu kita tahu karena kita merinspirasi dan kita ingin maju karena setelah membaca cerita sejarah. Nah ini ternyata para pendiri bangsa dulu, salah satunya adalah Insinyo Soekarno, dulu mulai tumbuh sifat sikap nasionalisme dan perjuangannya berkorbar-korbar seperti yang kita kenal sekarang itu, itu terjadi karena apa? Ketika waktu itu dia menginjak SMA, kemudian Bang Karno ini membaca buku sejarah. Di dalam buku sejarah tersebut, lupa zaman Belanda apakah boleh dan ada matahari sejarah. Ada. Dulu sejarah itu tetap ada. Walaupun zaman Belanda Beliau, waktu itu Insinyo Soekarno mengingat pendidikan di Surabaya, di SMA-nya. Kemudian waktu itu, Soekarno membaca buku sejarah dan di dalam buku sejarah itu menceritakan tentang luas Majapahit, kejayaan Majapahit yang luasnya mencapai daerah Asia, Indonesia sampai Asia. Hal ini menggugah kesadaran Pak Sukarno dan bangsa Indonesia pada waktu itu bahwa sebenarnya bangsa kita itu adalah bangsa yang besar. Bangsa yang dulu menguasai seluruh wilayah Nusantara, bahkan sampai Asia Tenggara. Maka karena setelah membaca itu Bungkano mulai sadar, kemudian mulai ingin terlepas dan berjuang melawan penjajahan Belanda, penindasan yang dilakukan Belanda. Mulai saat itulah para pemuda waktu itu, Bangkano waktu itu masih muda, dan beberapa tokoh pejuang yang lainnya juga ikut serta menumbuhkan semangat nasionalisme kebangsaan karena adanya peristiwa di masa lalu, yaitu kebesaran dan kejayaan wajah pahit. Jadi peristiwa sejarah ini memberikan inspirasi, mengugah para pejuang waktu itu untuk berkorbar dan melakukan perjuangan untuk lepas dari penjajahan. yang ketiga adalah sejarah itu berguna untuk rekreatif, rekreasi, bisa menghibur, sejarah itu bisa menghibur. Jadi dalam penulisan sejarah, itu selalu menggunakan kaya bahasa, kaya bahasa itu cara menulis, para penulis sejarah, itu sangat menarik jika dibaca, dan akan memberikan suatu hiburan yang reaktif. Jadi dengan kita membaca, terkadang kita itu karena daya bahasa, cara menulisnya, pengarahnya itu baik sekali, bagus sekali, terkadang kita sampai berimajinasi, membayangkan, oh jadi saksana dulu itu perang Troya, misalnya, ada 100 ribu pasukan melawan. Walaupun itu hanya tulisan, kemudian kita akan memujukkan imajinasi, membayangkan. Nah ini menjadi sarana rekreasi, hiburan. Jadi sejarah itu memberikan kesenangan dan rasa estetis karena mampu membuat para pembaca untuk berimajinasi dalam alurian di tahun. Jadi cerita sejarah itu dapat memberikan kesenangan bagi kita, kemudian ketika kita membaca, kita dapat membayangkan, berimajinasi, memberikan rasa kesenangan tersendiri. Contohnya ketika nanti mungkin kalian bisa membaca buku tentang yang membahas tentang Taman Gantung Babuli Babylonia, kemudian ada Tas Mahal di India. Nah ini dapat membuka imajinasi para pembaca mengenai pembangunan-bangunan tersebut dan keindahan yang disajikan dari tempat tersebut. Dua tempat ini menjadi keajaiban dunia. Siapa yang tidak tahu Tas Mahal dan Taman Gantung Babylonia ini. ketika kita membaca ini kita akan membayangkan betapa indahnya dua tempat ini, betapa menariknya tempat ini dan akhirnya kita ingin semoga suatu hari nanti bisa berkunjung ke sana. Nah ini guna sejarah itu seperti itu. Yang keempat adalah kegunaan instruktif. Instruktif ini adalah sejarah ini menunjang bidang-bidang teknologi dalam artian studi sejarah berkaitan dengan penemuan teknik sepanjang sejarah kehidupan manusia. Jadi sejarah ini tidak hanya bermanfaat bagi sejarah itu sendiri. Tapi sejarah itu juga bermanfaat untuk perkembangan teknologi atau perkembangan kitab yang lainnya. Dulu adanya teori A ini ketika munculnya teknologi yang baru ini karena orang tersebut didahului oleh penelitian sebelumnya, sejarah penelitian sebelumnya. Jadi perkembangan teknologi manusia ini terekam dan sejarah itu menulisnya. Dan ketika orang membaca tulisan masa lampau itu kemudian memunculkan ide dan memunculkan teknologi yang baru. Contohnya seperti inilah penemuan lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Ini ada Thomas Alva Edison. dia menemukan lampu pijar dan mengubah dunia sekarang menjadi terang seperti lampu yang kita pakai sekarang ini. Ini adalah berkat penelitian dari Thomas Alva Edison. Apakah Thomas ini langsung setah-metah langsung jim salabim langsung ketemu dari bola lampu? Tidak. Penelitian Thomas ini ini mendapatkan inspirasi dari penemuan sebelumnya. Jadi perkembangan teknologi lampu ini dipengaruhi oleh adanya penemuan sebelumnya yaitu penemuan arus listrik. Tidak mungkin kan lampu bisa menyala tanpa arus listrik. Lampu ini dapat menyala karena ada arus listrik. Nah arus listrik ini siapa yang menemukan? Yaitu adalah Alexandro Gora. Beliau ini yang menemukan arus listrik. Karena terjadinya adanya arus listrik ini akhirnya Thomas Alva Edison bisa menciptakan lampu hijau. Jadi seperti itu. Perkembangan teknologi itu serta-merta dipengaruhi oleh jarak. Jarak awal ini akhirnya membentuk teknologi yang baru. Apa manfaat sejarah bagi kehidupan manusia? Kalau tadi manfaat sejarah. Sekarang apa manfaatnya bagi kehidupan manusia? Pertama adalah memberikan kesadaran waktu bahwa segala kehidupan itu mengalami perkembangan, perubahan, dan pertumbuhan. Yang kedua memberikan keteladanan yang baik dari kisah para tokoh bangsa. Jadi ketika kita membaca Insinyur Soekarno, kita mendapat teladan, oh Pak Soekarno adalah seorang selain proklamator yang ulung dan hebat, ternyata beliau itu adalah orang yang rajin membaca. Nah itu memberikan terakhir kita bahwa ketika oh dulu para pendiri bangsa saja ketika menjadi hebat seperti ini, diawali dengan membaca bagaimana dengan kita ketika kita ingin menjadi sesuatu tokoh yang besar, berarti kita harus rajin membaca seperti Bungkano. Yang ketiga memberikan rasa kebanggaan atas dasar persamaan pengalaman sejarah. Nah ini seperti tadi ketika Bungkano membaca Majapahit itu adalah negara yang besar yang menguasai seluruh musantara di sanggai Asia Tenggara. Ini menumbuhkan rasa bangga. Wah ternyata itu bangsa kita itu bukan bangsa yang biasa. Bangsa kita adalah bangsa yang besar. Ini menumbuhkan kebanggaan kita atas pengalaman sejarah kita pengalaman di masa lalu. Kemudian yang keempat memberikan memberikan pelajaran yang baik untuk melaksanakan kehidupan. Jadi memberikan pelajaran yang baik bagaimana berlaku, bagaimana melakukan kehidupan sehari-hari. Itu secara mengajari itu semuanya. Kemudian memberikan identitas nasional dan kepribadian suatu bangsa yang terjemit dalam kehidupan di masa hari. Jadi memberikan identitas bagi kita. Siapa kita itu dari mana kita tahu identitas kita. Mengapa Indonesia dikatakan orang yang ramah, orang timur yang ramah. Itu karena identitas kita di masa lalu orang yang ramah-ramah. Kita sudah mengenal perdagangan dunia dari jalur rempah dan kita menjadi orang yang ramah, dikenal ramah waktu itu karena adanya peristiwa jalur rempah. Kemudian sumber inspirasi dan menambahkan cita-cita di masa depan. Jadi ketika kita melihat misalnya kebesaran candi buru-budur, orang dulu tidak ada teknologi yang besar saja bisa membangun candi yang besar dan menjadi keajaiban dunia sekarang. Memberikan inspirasi pada anak-anak muda saat ini jangan sampai dengan kalah dengan enak moyang kita yang bisa membangun candi besar dan megah kita harus membangun juga candi yang besar juga. Kemudian sarana rekreasi dan menghadirkan cerita-cerita yang menarik untuk dibaca. Jadi secara ini bisa menjadikan sarana rekreasi ketika kita membaca sejarah di masa lalu, bercerita sejarah kasa kita di masa lalu. Itu bisa memberikan rasa menarik atau rekreasi ketika kita membaca peristiwa tersebut. Demikian materi video pengajaran tentang manfaat sejarah. Sampai berjumpa kembali pada materi selanjutnya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat menikmati.